Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 3 Pembelajaran 4, 5, dan 6 Tentang Perubahan Wujud Benda Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini Dengan pembacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama PPKN Siswa dapat mengetahui peran dalam berkelompok Siswa dapat menceritakan pengalaman Menjalankan peran dalam kelompok Matematika Siswa dapat menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat Taukah kamu? Peranmu sebagai siswa di sekolah adalah Belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan Saat mengerjakan tugas berkelompok Setiap anggota kelompok memiliki peran Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing Misalnya, guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni Pada tugas tersebut, ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok Dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok Ada siswa yang berperan mencatat hasil diskusi Ada juga yang berperan mempresentasikan hasil karya pada saat pameran Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai Anak-anak, ingatlah kembali kesetaraan waktu yang telah kamu pelajari sebelumnya Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut Satu jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 3600 detik Ya, anak-anak sebelum kita memasuki soal antar satuan waktu Kamu harus menghafal Menghafal antar satuan waktu, hubungan antar satuan waktu Ini yang harus kalian hafal Yang pertama, satu jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 3600 detik Ini yang harus kalian hafalkan untuk bisa masuk ke soal Jika kalian sudah hafal catatan ini Maka kalian dengan mudah untuk menyelesaikan soal berikut 5 jam sama dengan berapa menit Karena ini yang ditanya jam ke menit Kita lihat disini catatannya Jam ke menit Berarti 1 jam 60 menit Jadi caranya adalah 5 dikali berapa? 60 5 dikali 60 Sama dengan kita lihat cara menjucun ke bawah perkalian Ya, 60 dikali 5 5 dikali 0, 0 5 dikali 6, 30 Jadi 5 jam sama dengan 300 menit Untuk soal yang kedua Jika ada pertanyaan 6 menit Berapa detik? Berarti ini yang ditanyakan Menit dan detik Kita lihat catatannya Mana menit dan detik? Ini yang nomor 2 Menit ke detik 1 menit 60 detik Berarti kita jawabannya 6 dikali 60 Sama dengan berapa? Kita susun ke bawah caranya 60 dikali 6 Ya, satuan dengan satuan ya Disusunnya agar lebih mudah 6 dikali 0, 0 6 dikali 6 berapa? 36 Berarti 6 menit Sama dengan 360 detik Dan sekarang contoh soal yang ketiga Jika ada pertanyaan 2 jam sama dengan berapa detik? Masih kita lihat catatannya Kita lihat yang ditanyakan jam ke detik Kita lihat jam ke detik Ada berapa? 1 jam 3600 Berarti 2 dikali 3600 Kita susun ke bawah Hitungnya 3600 dikali 2 2 nya ini satuan Berapa? 2 dikali 0, 0 2 dikali 0, 0 2 dikali 6 berapa? 12 Karena 12 ditaruh satuannya disini Angka 2 Satunya disimpan Ya, satunya disimpan 2 dikali 3 adalah 6 Ya, 6 ditambah 1 Jadi 7 Berarti 7200 Jadi 2 jam sama dengan 7200 detik Untuk soal yang keempat Pertanyaannya agak panjang Ya, yaitu 2 jam 30 menit Itu berapa menit? Yang ditanyakan menit Ya Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita menyelesaikan jam terlebih dahulu Ya, 2 jam berapa menit? Ya, 2 jam dikali jam ke menit berapa? Kita lihat catatannya Jam ke menit ternyata 60 Berarti 2 dikali 60 sama dengan berapa? 60 dikali 2 Ya, 2 kali 0, 0 2 kali 6, 12 Jadi 120 120 Ya, ini 120 menit Oke Nah, sekarang Kita cari 30 menit berapa menit? Ingat Kemarin sudah Bu Nurul jelaskan Kalau menit dengan menit Maka hasilnya akan sama Jadi, 30 menit ke menit Jadi, 30 menit Bagaimana Bu? Seperti ini Tinggal kita jumlahkan Ya, jumlahkan 0 ditambah 0, 0 2 ditambah 3, 5 Satunya kita turunkan Ya, jadi 2 jam 30 menit Sama dengan 150 menit Untuk soal yang kelima Nah, ini soal yang kelima Kita lihat Jika ada pertanyaan 2 jam 2 menit Sama dengan berapa detik? Ya, kita lihat dulu Kita mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah 2 jam Ya, 2 jam ke detik Pertama kita kerjakan 2 jam ke detik berapa? Jam ke detik Jam ke detik Berarti 3600 Berarti 2 dikali 3600 Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita susun ke bawah cara menghitungnya Agar lebih mudah 3600 dikali 2 2 dikali 0, 0 2 dikali 0, 0 2 dikali 6, 12 Satuannya Kita taruh Puluhannya kita simpan 2 dikali 3, 6 6 ditambah 1 Jadi 7 Jadi 7200 Jadi 7200 detik Ini Ini baru Cara yang 2 jam Sekarang cara yang 2 menit Cara yang kedua 2 menit ke detik Ya, 2 menit ke detik 2 dikali Menit ke detik berapa? Kita lihat Catatannya Menit ke detik Berarti 60 2 dikali 60 Sama dengan berapa? Ditik-ditik detik Kita susun lagi ke bawah 60 dikali 2 2 dikali 0, 0 2 dikali 6, 12 2 dikali 60 Sama dengan 100 Sorry 120 Ingat ya Lalu kita jumlahkan Kita jumlahkan Ingat Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Jadi Menjumlahkannya Kalian tidak kesulitan Kita tinggal jumlahkan ini 0 ditambah 0, 0 0 ditambah 2 2 2 ditambah 1 3 7 Kita turun Jadi 2 jam 2 menit Sama dengan 7320 detik Anak-anak Sampai disini dulu ya Pembelajaran kita hari ini Marilah kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan pembacaan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Dan Jangan lupa Hari ini Kalian Mengerjakan Soal Matematika Yang akan Ibu share disini Untuk hari jumatnya Kalian Mengerjakan Buku MRT Pembelajaran 5 Dan 6 Halaman 56 Sampai dengan 60 Sekian dari ibu Jaga kesehatan kalian Tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih